assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pada kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengimpor Microsoft PowerPoint dan kita mengerjakan atau mengedit di aplikasi Canva nah langkahnya langkahnya itu ada atau ada dua cara yang akan dilakukan yang pertama adalah klik buat desain kemudian di pojok kanan bawah itu ada import klik import kemudian kita cari eh yang akan kita impor ya PowerPointnya ini contoh saja kita akan cari contoh PPT yang akan kita impor nah ini contoh saja nih ya kemudian kita klik open nah disini sedang proses upload eh PPT ya jadi nanti setelah selesai akan bisa kita edit dan tidak akan terjadi acak-acakan ya posisinya dia akan rapi setelah selesai kita klik nah ini adalah hasil importnya dan bisa kita edit ya kalau terapi sekali dan tinggal kita tambahkan animasi-animasi yang sesuai dengan kebutuhannya di contoh saja itu cara yang pertama untuk impor PPT kemudian cara yang kedua kita bisa melakukan dengan cara pembuatan folder terlebih dahulu disini ada folder kita buat folder dulu disini sudah ada folder ya contoh-contoh di buat nah ini misalkan disini kita akan masukkan di folder folder PPK yang kelas 9 ya terus bagaimana kalau membuat foldernya bisa ditambah baru disini disini ada folder klik folder contoh misalkan disini PPT bakteri kemudian klik lanjutkan nah disini sudah selesai tinggal kita unggah disini untuk file-nya kita block misalkan untuk PowerPointnya kemudian kita upload nah ini adalah cara yang kedua kalau tadi di cara yang pertama kita import lewat desain tadi ya kalau ini lewat menggunakan lewat pembuatan folder terlebih dahulu sehingga data di kanpa ini akan termanage dengan rapi itu saja tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati